Ketika menanam tomat, pupuk apa saja sih yang harus dipersiapkan dari awal penanaman sampai panen seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Oktani93 Di video kali ini, saya akan membahas pupuk apa saja yang perlu untuk menanam tomat teman-teman Atau pupuk apa saja yang harus kita persiapkan agar tanaman tomat kita berbuah lebat dan tentunya besar-besar seperti ini Nah, berhubung tanaman tomat saya sudah banyak yang matang lagi, ini saya akan panen untuk yang kedua kalinya teman-teman Nah, karena buahnya sudah banyak yang matang lagi dan sudah pada merah-merah juga Sebelum lanjut ke pembahasan pupuk apa saja yang saya pakai untuk menanam tomat ini Saya akan memanen tomat ini terlebih dahulu, biar teman-teman lihat langsung atau menyaksikan langsung dapat seberapa banyak sih hasil panen yang kedua kali ini Ini dari menanam tomat kurang lebih 16 pohon Oh iya, untuk panen yang pertama itu kurang lebih sekitar 3 kg-an teman-teman Itu juga tidak termasuk yang habis atau yang bekas burung seperti ini Karena tanaman tomat ini ada di atas dak atau di atas belakang rumah Jadi banyak banget burung-burung atau bajing yang suka ke sini teman-teman Dan makanan buah tomat ini, baik itu yang mentah ataupun yang sudah matang seperti ini Itu banyak banget, apalagi pas panen pertama itu banyak banget ya teman-teman Nah contohnya seperti ini, ini pas waktu panen pertama itu banyak banget yang bekas dimakanin burung Mungkin kurang lebih kalau dikumpulin kurang lebih 1 atau 2 kg Karena sebagian ada yang benar-benar habis dan sebagian banyak juga yang saya buang-buangin teman-teman Sekarang kita lanjut panen yang kedua kali Untuk panen yang kedua kali ini tidak terlalu banyak bekas dimakanin burung atau bajing teman-teman Karena saya lebih sering cek ke atas sini Atau lebih sering ngecek tanaman tomat ini Namun sebelumnya kadang saya 2 hari atau 3 hari sekali baru ngecek sini Makanya banyak banget buah tomat yang dimakanin burung atau bajing Nah untuk buah tomatnya lumayan gede-gede dan sama sekali tidak ada busuk pada bagian ujungnya Atau tidak ada namanya busuk pantat teman-teman Mungkin sebagian teman-teman pernah ngalamin menanam tomat tapi ketika berbuah itu bagian ujungnya itu hitam-hitam seperti ini Nah kalau teman-teman belum tahu penyebab dan cara mengendalikannya ketika buah tomat kita busuk pantat seperti ini Bisa ditonton di video saya sebelumnya atau link videonya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman Karena kalau buah tomat kita dari kecil sudah busuk pantat seperti ini Itu sampai matang pun tetap menghitam di bagian ujungnya teman-teman Maka dari itu kita harus mencegahnya agar buah tomat kita tidak terkena busuk pantat seperti tadi Nah meskipun buah tomat saya pas awal-awal itu ada yang terkena busuk pantat Namun ketika saya kasih pupuk dan mumpung yang terkenanya masih sedikit Dan setelah saya kasih pupuk nutrisi buah selanjutnya itu alhamdulillah sehat-sehat Tidak ada lagi namanya busuk pantat atau menghitam di bagian ujungnya Contohnya seperti ini buahnya mulus dan sehat-sehat Nah inilah hasil panen buah tomat untuk yang kedua kalinya teman-teman Karena tempat atau wadahnya sudah tidak muat atau sudah penuh Jadi tidak semuanya saya panen padahal masih banyak banget yang sudah matang Mungkin nanti atau besok saya akan panen kembali ya teman-teman Nah untuk hasil panen kali ini yang kedua kalinya sekitar 2 kgan Mungkin kalau diambil semuanya lebih dari 2 kg bisa jadi 2,5 sampai 3 kgan teman-teman Karena masih banyak atau masih lumayan banyak juga yang belum saya ambil Yang sudah menguning Nah bisa teman-teman lihat Mungkin ada sekitar 20 buah yang sudah menguning Tapi tidak saya ambil karena tempatnya sudah penuh Nah sekarang saya akan berbagi pupuk apa saja sih yang saya gunakan Dari awal penanaman sampai berbuah dan sampai panen seperti ini Nah langsung saja teman-teman Pupuk yang pertama yang saya gunakan adalah pupuk Ponska Terus pupuk yang kedua yang saya gunakan adalah pupuk NPK 1616 Dan pupuk yang ketiga atau yang terakhir yang saya gunakan adalah pupuk Agrijos Nah dari ketiga pupuk ini cara penggunaan dan waktu mengaplikasikannya itu berbeda-beda ya teman-teman Jadi yang pertama yang saya pakai adalah pupuk Ponska Untuk pemakaian pupuk Ponska ini dari umur 1 minggu setelah pindah tanam Sampai umur 1 bulan teman-teman Untuk jarak penggunaannya 1 minggu atau 10 hari sekali Tujuan pemakaian pupuk Ponska ini agar mempercepat atau mempersubur tanaman tomat kita Yang baru kita pindah dari penyemaian ke dalam polybag Lalu setelah umur tomat kita 1 bulan lebih atau 1 bulan 1 minggu Itu kita ganti pupuknya dengan pupuk NPK 1616 teman-teman Nah tujuan mengganti dengan pupuk NPK 1616 ini Selain mempersubur tanaman tomat kita Tujuan lainnya adalah agar merangsang pertumbuhan bunga Dan bunganya itu tidak gampang rontok teman-teman Nah waktu penggunaan pupuk NPK 1616 ini Kurang lebih saya gunakan 2 minggu sekali Karena apa? Karena saya melakukan pemupukannya itu Saya selang-seling sama pupuk nutrisi agrijos teman-teman Jadi seminggu pupuk NPK 1616 Setelah 1 minggu pupuk nutrisi agrijos Terus menerus sampai tanaman tomat kita panen Nah tujuan pemakaian pupuk nutrisi untuk tanaman tomat itu sangat penting ya teman-teman Di antaranya mencegah agar tanaman tomat kita ketika berbuah itu tidak gampang rontok Dan mencegah dari busuk pantat atau menghitam di bagian ujungnya teman-teman Nah inilah pupuk yang saya gunakan untuk menanam tomat dari awal penanaman sampai panen Oh iya teman-teman Untuk pemakaian ketiga pupuk ini Saya hanya berbagi pengalaman saja Sesuai apa yang saya pakai ketika menanam tomat dari awal sampai panen ini Lalu kenapa saya tidak memakai pupuk kandang atau pupuk hewan ternak Jawabannya adalah karena tidak ada ya teman-teman Karena bagi saya kalau pupuk kandang harus beli dan pupuk kimia juga harus beli Kalau hanya untuk menanam tomat di polybag yang tidak terlalu banyak Saya memilih menggunakan pupuk kimia teman-teman Karena dari harga pupuk kandang sama pupuk kimia itu Pernah saya tanya juga pupuk kandang sekitar 7.000 sampai 15.000 Untuk harga per kantongnya atau 1 karung kecil Sedangkan pupuk Ponska yang subsidi itu per kilonya 3.500 sampai 4.500 teman-teman Jadi itulah alasan saya kenapa saya memilih pupuk kimia ketimbang pupuk dari kotoran hewan ternak atau pupuk kandang Oh iya teman-teman untuk video selanjutnya atau kapan-kapan saya akan bahas umur berapa sih potong pucuk pohon cabai dan Perbedaannya seperti apa antara potong pucuk dan tidak memotong pucuk Mungkin cukup sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Dan bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang mengenakan Mohon dimaklum dan dimaafkan ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman semua dikasih kesehatan dan dikasih kelancaran di semua aktivitasnya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh